Pertanyaan Pak, Bapak ini membuat langkah-langkah setelah ada serangan. Seolah-olah Bapak enggak tahu sebelumnya dan seolah-olah enggak terlibat urusan PDN-S, PDN ini. Apakah, pertanyaan saya, apakah BSSN sejak awal dilibatkan atau tidak dilibatkan di dalam urusan PDN-S dan PDN ini Pak? Pertanyaan, dilibatkan secara katakanlah bagaimana rancangannya. Karena ini kan mungkin, kami juga mungkin bisa dijawab sama Kemimpo nanti. Secara fisik dan desain ininya memang waktu itu awal-awal kita tidak dilibatkan. Tapi setelah itu kita koordinasi, karena kita tiap hari monitor juga, ya baru kita koordinasi terus untuk bagaimana situasinya. Dilibatkannya kapan dan dalam kapasitas apa, Pak? Karena kita harus memonitor trafik yang ada. Sebagai monitoring saja atau terlibat di dalam proses pengelolaan keamanannya, Pak? Jadi kembali ke peraturan tadi, Pak. Memang kita, karena mereka penyelenggaran itu tanggung jawab mereka. Kita membuat standar untuk mereka ikuti. Dan kita melaksanakan monitoring dari ragunan terhadap sistem yang ada di situ, sejauh itu, Pak. Jadi tugasnya BSSN hanya monitoring seperti patroli saja? Ya, bisa seperti itu. Tapi karena ini memang pusat data sementara ini yang menentukan ini waktu itu sebenarnya dari Kemimpo, Pak. Pak, menurut SOP-nya, sorry Ibu, menurut SOP-nya BSSN, apakah memang begitu keterlibatan BSSN di dalam PDNS dan PDN untuk proyek sestrategis ini dalam urusan digital dan data, Pak? Apakah memang sebatas monitoring itu? Tidak, Pak. Ada aturannya sebenarnya keterlibatan kami. Jadi, keamanan itu adalah dibangun by design. Artinya, sejak dari awal kita sudah harus dilibatkan. Izin BSSN dilibatkan desainnya enggak, Pak? BSSN dilibatkan dalam desainnya enggak untuk pengamanannya, Pak? Nah, kami tidak dilibatkan karena ini kan pusat data yang sudah ada, Pak, yang disewa. Jadi, ketika membangunnya itu tentu kita yakin karena ini adalah anak perusahaannya Telkom dan ketika membangun... Karena ini pusat data sementara? Ya, karena ini sementara. Kalau untuk yang pusat data nasional yang bukan sementara dilibatkan? Karena masih dalam proses pembangunan dan kami sedang mempelajari juga. Kita sudah dapat ininya, di design. Saya dilibatkan dengan Bapak dapat, itu beda lho, Pak. Bapak dilibatkan atau Bapak dapat dari pihak kedua ke pihak ketiga, Pak? Yang mana ini, Pak? Siapa? Jadi, kalau secara fisik pembangunannya itu, kan nanti mungkin Pak Kemingko yang jawab, itu kan pembangun sama Prancis kalau tidak salah. Tapi perlu kita dapatkan design engineering-nya bagaimana ininya, sehingga nanti kami dari BSSN bisa melihat dan istilahnya ini pintu-pintu ini berapa orang yang kalau memang kita libat taruh nanti di sana untuk menjaga itu. Bapak-Ibu, tadi ketika Bapak-Ibu sedang tidak di ruangan ini, kita sepakat, ini kan topiknya besar, kita yang untuk tahapan jangka pendek dulu. Jadi, kalau PDN konsepsinya nanti mungkin kita buat lagi rapat berikutnya. Kan yang kita inginkan urgent response dari pemerintah, jadi mungkin untuk hari ini fokus ke situ, tapi tidak apa-apa, ini kan masukan-masukan. Di PDN berikutnya berarti BSSN harus lebih dilibatkan, security-nya harus lebih baik dan lain-lain. Saya minta... Saya yang ke PDNS tadi saja sebetulnya. Karena... Ya, tapi ini tadi baru jawab empat orang, masih ada berapa? Delapan orang yang belum dijawab. Karena aneh kalau BSSN hanya sebagai pengamat dari luar, kemudian monitoring, melihat sendiri. Undang-undangnya kan enggak kuat, Pak. Emang kita waktu itu mau... Melihat sendiri, kemudian memberi peringatan-peringatan kayak pengamat gitu. Ini PR Komisi 1 berikutnya juga undang-undang security nasionalnya dikuatkan BSSN. Jadi saya... Ini juga masukan buat kita nanti, Pak. Bahwa karena BSSN sekarang diundang-undang belum ada kewenangan yang kuat, maka itu juga bisa jadi masukan, teman-teman. Bapak-Ibu, saya akan tanya dulu kepada Bapak-Ibu, apakah ini dilanjutkan dulu atau di break, anak... Sholat dan makan. Iya, tamu-tamunya soalnya. Kalau kita kan bisa bergantian. Jadi kita break berapa lama? Kalau break berapa, Bapak-Ibu? Sengah jam ya? 7.15. Enggak, ditanya kita. Iya, Pak ya. Karena udah mepet waktunya. Jadi 7.15 kita break, kita kembali. Kita score, mohon maaf bahasa hukumnya. Kita score, kita kembali pukul 19 lewat 15 menit. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.